Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video msd oke teman-teman selamat datang kembali disini saya ingin ngebahas fingerprint nah di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi fingerprint yang bermasalah dan tiba-tiba fingerprintnya tidak aktif di bagian pengaturan juga menu fingerprintnya itu hilang teman-teman nah jadi buat teman-teman buat kalian jangan khawatir dulu apabila mengalami hal yang sama seperti yang saya alami ini mungkin dengan cara ini di hp kalian berhasil ya teman-teman oke sebelum itu kita cek terlebih dahulu di bagian pengaturan sandi dan keamanan nah di menu bagian sandi dan keamanan ini pengaturan fingerprintnya itu hilang ya teman-teman tidak ada ya disini saya juga cari di pengaturan lain juga tidak ada tidak seperti settingan pas waktu normalnya itu ya teman-teman oke selanjutnya kita tes fingerprintnya apa emang betul-betul fingerprintnya itu bermasalah atau emang rusak fingerprintnya atau gimana ya teman-teman oke kalian ke bagian tentang telepon tentang telepon yang ini ya teman-teman nah kemudian kalian scroll kemudian kalian klik di bagian keseluruhan spesifikasi yang ini ya teman-teman kemudian kalian scroll lagi oke nah disini kalian ketuk di bagian versi kernel yang ini ya teman-teman kalian ketuk sampai beberapa kali sampai muncul menu HW test oke nah seperti ini teman-teman sampai muncul seperti ini nah disini adalah menu untuk mengetes semacam kayak ya termasuk juga fingerprint terus yang lain lah juga gitu ya teman-teman oke karena disini ingin tes di bagian fingerprintnya ya teman-teman jadi kita cari terlebih dahulu dimana fingerprint oke tunggu nah ini ketemu di bagian 33 itu fingerprint sensor finger sensor test kalian klik saja nah kemudian setelah itu kalian letakkan jarinya ke fingerprintnya itu ya teman-teman kalau seumpamanya di menu finger sensor test ini berwarna hijau berarti fingerprint di hp kalian itu masih normal begitu teman-teman tapi kalau ada keterangan test file gini seperti ini ya teman-teman test file itu berarti fingerprintnya itu emang bermasalah begitu teman-teman oke oke selanjutnya selanjutnya kalian bag kalian ke menu sebelumnya kita cek kembali apa ada test-test yang lain untuk fingerprintnya tidak ada ya teman-teman jadi kita kembali lagi ke menu oke langkah selanjutnya disini kalian coba restart hp kalian dengan cara merestart hp kalian ya teman-teman ini juga cara ini berhasil saya lakukan saya praktekkan berhasil siapa tahu di hp kalian juga berhasil ya teman-teman oke sambil lalu kita menunggu sampai hp nya menyala kembali ya teman-teman kita tunggu sampai hp nya menyala oke nah selanjutnya kalian cek kembali di bagian setelan di bagian sandi dan keamanan oke kita tunggu ini belum muncul teman-teman siapa tahu cara ini juga berhasil di hp kalian semua teman-teman oke kita cek di bagian sandi dan keamanan nah dan caranya berhasil ini menu buka kunci dengan sidik jari itu sudah normal kembali sudah kembali ada oke mungkin cukup sampai disini video kali ini ya teman-teman semoga video tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian praktekkan di hp kalian masing-masing oke terakhir dari saya jangan lupa di klik tombol subscribe nya nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update video terbaru dari msdso dan di like juga di komen jika ada pertanyaan nanti insyaallah saya akan jawab jika pertanyaannya positif oke terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati